Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Sebanyak 3 pemain Manchester United absen saat bertandang ke markas Luton Town di lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Minggu 18 Februari 2024, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka adalah Mason Mount, Aron Wan Bisaka, dan Tyrell Malaysia yang belum pulih dari cedera. Absennya nama-nama tersebut praktis merugikan MU. Sebab MU butuh tampil full team demi mendekat dengan posisi 4 besar kelas men Liga Inggris 2023-2024. Saat ini, Manchester United menempati posisi ke-6 di kelas men sementara dengan 41 poin. Mereka tertinggal 6 angka dari Tottenham Hotspur di posisi ke-4. Arir Altai Bayindir nampaknya akan berjalan singkat di Manchester United. Sang keeper dilaporkan akan meninggalkan Old Trafford di musim ini. Menurut laporan Asfor, Bayindir baru-baru ini dihubungi oleh salah satu klub besar Turki. Klub itu adalah Galatasaray. Tim berjuluk Cimbum Aslan itu sedang mencari keeper baru. Mereka melansir, Bayindir bisa menjadi opsi yang bagus untuk tim mereka. Pasalnya, Bayindir sudah teruji di Super League Turki bersama Fenerbahce. Jadi, ia dinilai bisa langsung menyatu dengan squad Galatasaray. Menurut laporan itu, Bayindir mulai goyah dan dikabarkan mempertimbangkan serius untuk pindah ke Galatasaray. Ini disebabkan Galatasaray menjanjikannya jam bermain reguler. Karena ia diproyeksikan jadi pengganti Fernando Muslera yang kontraknya habis musim panas nanti. Bayindir menilai jam bermain reguler sangat ia butuhkan untuk perkembangan karirnya. Jadi, ia dikabarkan akan mendiskusikan tawaran ini dengan agen dan keluarganya. Back Manchester United, Rafael Varane memberikan pujian setinggi langit kepada sosok Willy Kambuala. Ia yakin sang junior bakal menjadi back yang bagus bagi Manchester United di masa depan. Menurut Rafael Varane, Kambuala menunjukkan penampilan yang apik saat beberapa kali diberikan kesempatan bermain oleh Eric Ten Hag. Ia yakin perlahan tapi pasti sang back bakal mendapatkan porsi yang lebih besar untuk bermain di tim utama Setan Merah. Rafael Varane pribadi, mengaku terkesan, melihat penampilan sang back muda di skor MU. Ia yakin Kambuala bisa menjelma menjadi dinding yang kokoh di lini pertahanan MU di masa depan. Agenda Arsenal, Paul Merson kembali memberikan pujian kepada Rasmus Hoylund. Ia yakin bahwa sang striker bakal berkembang menjadi pemain yang mengerikan. Menurut Paul Merson, start Hoylund di MU itu tergolong cukup berat. Namun ia terkesan bagaimana Hoylund mampu bangkit dari keterpurukan dan kini jadi sosok yang berbahaya di lini serang Manchester United. Merson juga percaya bahwa MU bakal sangat sulit dan juga diuntungkan untuk keberadaan Hoylund di beberapa tahun ke depan. Ia menyebut bahwa sang striker bakal semakin matang dan semakin berbahaya di beberapa tahun ke depan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka, Matisse Delic, dikabarkan punya maha transfer yang cukup terjangkau di musim panas nanti. Menuki laporan Tuto Juve, Manchester United semakin berpeluang untuk mendapatkan jasa Matisse Delic. Karena sang back bisa ditebus dengan harga yang cukup terjangkau. Menurut laporan tersebut, Delic bakal dibantrol cukup mahal. Bayern München disebut menargetkan angka 80 juta euro untuk transfer sang back. Namun laporan itu tedebusan 50 juta euro saja sudah cukup untuk merekrut sang back. Jadi MU, Bli bisa lebih terjangkau untuk memboyong sang back di musim panas nanti. Menurut laporan yang sama, MU saat ini menjadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Delic di musim panas nanti. Sang back dikabarkan ingin bermain di Premier League. Selain itu, ia dikabarkan nyaman bermain di bawah Aswan Ten Hag. Jadi jika ia meninggalkan Bayern München, maka MU akan jadi tim terdepan untuk mendapatkan jasa Matisse Delic. Pakar sepak bola Inggris, Chris Houghton, memberikan prediksinya terkait laga Luton Town versus Manchester United. Ia menyebut bahwa setan merah kemungkinan besar akan gagal memetik kemenangan di laga ini. Menurut Chris Houghton, Luton Town punya tren yang positif saat bermain melawan tim besar di Canil World Road. Ia menyebut markas Luton Town itu sulit ditaklukkan tim-tim besar Premier League. Jadi ia menilai MU juga bakal kesulitan di laga ini. Menurut prediksi Houghton, MU bakal kesulitan meladeni permainan The Hatters di Canil World Road nanti. Ia memprediksi laga ini bakal berakhir dengan hasil imbang untuk kedua tim. Asal Manchester United untuk mendatangkan Franky De Jong di musim panas nanti semakin besar. Barcelona dilaporkan siap menguangkan sang pemain di musim panas nanti. Mundo de Fortipo melaporkan jalan MU untuk merekrut Franky De Jong semakin lapang karena Barcelona siap menjual sang gelandang. Neraca keuangan Barcelona saat ini lagi minus. Mereka perlu menjual beberapa pemain agar mereka bisa berbelanja pemain baru di musim panas nanti. Karena kebetulan De Jong ingin pergi dari Camp Nou. Barcelona memutuskan sekalian saja menjual sang pemain ke Manchester United. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa alasan lain mengapa Barcelona ingin menjual De Jong untuk mengurangi beban gaji mereka. Back Manchester United, Harry Maguire mengaku tidak kaget melihat performa api keras mus Hoilun belakangan ini. Ia menilai sang striker punya segala yang dibutuhkan jadi bintang besar di Manchester United. Maguire menyebut adat trans positif Hoilun belakang ini bukan suatu kebetulan. Ia menyebut sang striker benar-benar bekerja keras untuk meningkatkan performa dan ketajamannya di atas lapangan. Harry Maguire sendiri optimistis bahwa Rasmus Hoilun bakal semakin membaik dari hari ke hari. Ia optimistis bahwa sang striker bakal berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di Manchester United di masa depan. Marcus Rashford lagi-lagi membuat ulah di luar lapangan. Bintang Manchester United itu memarkir mobilnya di tempat terlarang sehingga harus membayar biaya cukup mahal. Sang petugas pun memasang tiket parkir di kaca mobil Marcus Rashford. Tiket parkir tersebut bernilai 60 pound sterling atau setara dengan kurang lebih 1,1 juta rupiah. Kejadian ini hanya berselang beberapa pekan dari ulah Rashford yang juga memarkir mobilnya secara sembarangan ketika ia hendak makan siang bersama rekan setimnya Tyrell Malaysia. Marcus Rashford terlihat tampak terkejut ketika keluar restoran dan mendapati dia harus membayar denda parkir, senilai 60 pound sterling. Manajer Manchester United Eric Den Haag mulai memantau bibit-bibit unggul yang ada di skuad Akademi. Ia memberikan kesempatan kepada 9 pemain muda untuk ikut berlatih dengan tim senior. Juru taktik asal Belanda itu menghabiskan waktu dengan para pemainnya di tempat latihan untuk menguatkan tim. Mengutip Tribal Football, para pemain muda dari Akademi diberi kesempatan berlatih dengan senior guna dipantau kemampuannya. Jika ada yang memikat Eric Den Haag, bukan tidak mungkin promosi akan diberikan. Jacob Devanet, Ethan Williams, dan Ethan Whitley adalah nama-nama yang sudah pernah latihan bersama. Kemudian diberikan kesempatan ada tambahan 6 lagi, yakni Sonny Aljovri, Wilkam Buala, Omari Forson, Dermot Mi, Kian Flupmley, dan Toby Coilier. Ten Haag memang butuh tenaga segar dalam skuadnya di musim ini, mengingat mereka melalui awal sampai pertengahan musim dengan penampilan yang inkonsisten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!